Yuk ikutin aku karena hari ini mau ngotorin dapur lagi Yang pertama ada dage atau ampas tahu Terus ada pindang dan juga Combro atau oncom di jero Kali ini aku masak ditemenin sama emak aku Dan aku cuma jadi kameramennya aja Oke lanjut disini udah ada bahan-bahannya Karena kali ini aku mau buat pindang Kemarin itu punya pindang terus digoreng doang aja Tapi ternyata gak habis Daripada mubazir yaudah kita buat aja tumis ikan pindang Pada saat ngegoreng bawang merah dan bawang putih Tiba-tiba gasnya habis Jadi akhirnya kita ganti dulu gasnya Dan lanjut tumis-tumis lagi bawangnya Setelah matang dan garing langsung aja kita sisihkan dulu Lanjut kita masukkan bahan-bahan lainnya Seperti cabai merah, cabai hijau, tomat, serai, lengkuas, dan sedikit air Karena ikan pindangnya keras banget Jadi langsung aja kita cemplungin ke air yang belum mendidih Terus dibumbuin sama penyedap kaldu bubuk, micin Terus kita tunggu beberapa saat Sambil nungguin ikannya mateng Ini si emak lagi ngupasin kelapa Buat dijadikan bumbu dage Tapi ternyata hasilnya malahan zong Yaudah lah ya kita buang aja kelapanya Lanjut kita mau tambahin bumbu balado ke ikan pindangnya Supaya warnanya jadi lebih merah aja sih Lanjut ini kita buangin dulu kepalanya Karena nggak akan dimakan juga Jadi dibuang aja Ikan pindangnya sudah matang Langsung aja kita taburi dengan goreng bawang Yakin sih ini rasanya pasti enak banget Oke lanjut langsung aja kita pindahkan ke piring Lalu sisikan Ini dia hasilnya cantik banget kan Lanjut akhirnya si emak beli kelapanya Dan kalau udah dikupas langsung diparut Ini sambil marut kita sambil ngegoreng combro ya guys Ini kekuatan emak emak The power of emak emak Jadi bisa ngelakuin dua kerjaan dalam satu waktu gitu ya guys Jadi sambil nungguin combro nya mateng Ya gitu marut lagi Kalau udah dibalikin ya marut lagi Kelapanya sudah selesai diparut Lanjut ditambahin dengan dage Jadi bentukannya kayak gitu ya guys Aku juga belum pernah cobain rasanya dage atau ampas tahu Terus ini dicampurin lagi sama daun bawang Dan yang paling penting ini adalah penyedap Jadi biar makin mantap Lanjut aja diaduk-aduk pakai cap 5 jari ya guys Katanya pengen pedas jadi langsung aja diiris cabai rawit domba 5 biji Kembali ke combro nya dan ini udah mateng kita mau sisihin dan tiriskan Selain combro dari singkong yang udah diperas ini ada sisanya Jadi kita mau buat cireng ini diambil endapannya aja Kita kasih penyedap terus diaduk-aduk Kalau udah kita langsung goreng aja Sayang banget hari ini kita buat combro nya sedikit Ya jadi si cirengnya sedikit juga Lanjut kita beresin untuk membuat dage Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih Lanjut masukkan si dagenya Udah deh kita tinggal bulak-balik aja Dan ini agak lumayan lama ya Karena hasilnya mau agak kering seperti ini Dan berubah warna Setelah semuanya beres lanjut si ema langsung makan Karena katanya udah lapar banget Dan dia makan cuma sama dage aja Karena udah lama banget gak makan ini Jadi lap banget deh